Ya, baiklah pada dasarnya tadi dari tim pemerintah juga sudah memaparkan bahwa apa yang kami tawarkan ini merupakan apa yang sudah terjadi atau status quo di Indonesia. Dan dengan keterbatasan dana yang ada atau dengan pandemi yang saat ini sedang berjalan, bukan hanya memikirkan tentang apa yang harus saat ini berlangsung, tapi ini juga merupakan salah satu jawaban yang telah ditawarkan dan salah satu jalan keluar yang telah ditawarkan oleh Dewan Pemerintah dengan mengadakan subsidi yang secara proporsional di program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat ketersiapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, dengan keterbatasan yang ada ini juga ditekankan oleh Dewan Pemerintah kami, namun kita juga tetap harus menyesuaikan anggaran yang kita miliki untuk tetap menunjang program studi di universitas tersebut dengan memprioritaskan program studi yang memiliki angka ketersiapan atau angka keterserapan lulusan perguruan tinggi sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Nah, saya sebagai pembicara dari atau anggota dari tim pemerintah penutup, di sini saya akan menyanggah argumen dari tim oposisi sebanyak tiga, yaitu yang pertama jurusan yang tidak populer membutuhkan dana untuk mengikuti perkembangan zaman, lalu yang kedua adalah kepopuleran di tingkat program studi yang telah dibawakan oleh pembicara kedua dari tim oposisi, lalu ketiga adalah tim oposisi tidak dapat menjelaskan dan meyakinkan bahwa proposal mereka itu lebih baik dari proposal kami. Nah, masuk kepada paparan kami, yaitu yang pertama tadi jurusan yang tidak populer membutuhkan dana untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa yang disampaikan oleh tim oposisi ini meyakinkan bahwa apa yang mereka pikirkan hanyalah yang keberlangsungan saat ini dan hanya mementingkan kebutuhan dari program studi mereka saja. Namun, apa yang telah ditawarkan oleh Dewan Pemerintah bahwa ini merupakan salah satu jawaban untuk meningkatkan kebutuhan dari lapangan pekerjaan, yaitu berkenaan dengan keterserapan lulusan dari sebuah universitas dengan kualitas yang memadai. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka, bahwa apa yang kita tawarkan itu merupakan sebuah jawaban saat ini maupun nanti dengan mewujudkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Lalu peningkatkan, sehingga ada peningkatan kualitas dari lulusan perguruan tinggi tersebut. Sehingga mereka juga dapat membuat lapangan pekerjaan yang baru. Bayangkan, dengan sebuah universitas yang memiliki program studi dengan tingkat keterserapan tinggi lalu disokong dengan kualitas yang memadai, bukan hanya memenuhi dari kebutuhan sebuah negara saja tapi juga memenuhi dari, bukan memenuhi kebutuhan negara maupun kebutuhan dirinya saja dari segi ekonomi sendiri. Tapi dia juga menciptakan lapangan pekerjaan yang ternyata menjadi jawaban dari semua permasalahan yang ada. Dan salah satunya juga yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama oposisi yang mengkhawatirkan bahwa salah satu aspek yang harus digarisbawahi adalah kekurangan lapangan pekerjaan. Namun dengan bangga Dewan Pemerintah menyatakan bahwa ini adalah jawaban dari salah satu peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Lalu seharusnya, lalu selanjutnya yang kedua adalah kepopuleran tentang prodi yang sangat disayangkan juga. Lagi-lagi oleh Dewan Tim Oposisi itu hanya berbicara tentang kepopuleran peringkat program studi. Nah Dewan Pemerintah di sini tidak berbicara tentang kepopuleran sebuah program studi tapi bagaimana caranya agar Dewan Pemerintah dapat memberikan apresiasi terhadap program studi yang telah menyumbangkan tingkat keterserapan lulusan mereka yang tinggi itu di dunia kerja. Dan dengan kualitas yang nantinya disokong oleh subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sokongan dari subsidi pemerintah tersebut telah disampaikan dan telah dipaparkan oleh pembicara dari Dewan Pemerintah itu untuk menyokong kualitas dari lulusan tersebut. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kualitas tersebut akan berbanding lurus dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh di lapangan pekerjaan seperti itu. Nah ketika Dewan Oposisi selalu berbicara tentang kepopuleran kami juga bisa mengatakan bahwa kepopuleran bukan berarti dengan katakanlah keterserapan tinggi tapi kepopuleran itu berpengaruh dari minat dari seseorang untuk memasuki dari program studi tersebut. Jadi ketika berbicara kepopuleran kami merasa Dewan Tim Oposisi tidak relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Selanjutnya kenapa Dewan Oposisi menanyakan kenapa harus dari segi ekonomi seperti yang ditanyakan oleh anggota tim oposisi juga bahwa kita juga telah dipaparkan oleh Dewan Pemerintah kita bukan mendiskreditkan dari program studi dengan yang memiliki angka lulusan kecil yang terserap di lapangan pekerjaan namun kembali lagi dengan apa yang menjadi kebutuhan oleh negara ini dan saat ini dan menjadi jawaban untuk di masa depan nanti. Selanjutnya tim oposisi tidak dapat menjelaskan dan meyakinkan bahwa proposal dari tim pemerintah itu lebih buruk daripada proposal mereka. Karena jika Dewan Juri perhatikan dari tadi Dewan Oposisi hanya menyatakan tentang Dewan Oposisi kedua dari anggota oposisi kedua hanya memaparkan tentang kepopuleran yang akan terserang gitu terserangnya sebuah kepopuleran dari program studi program studi kecil. Nah jika Dewan Juri perhatikan tidak ada jawaban pasti dan konkret seperti yang telah dipaparkan oleh Dewan Pemerintah tentang bagaimana nanti ke depannya sebuah program studi itu akan berkembang dan disini akan memacu program studi lainnya untuk meningkatkan dan terfokus pada tingkat ketersiapan lulusan mereka dalam lulusan kerja. Kami bukan mendiskreditkan sekali lagi telah disampaikan di argumen sebelumnya bahwa ini adalah langkah konkret untuk memacu program studi lainnya untuk terfokus pada bagaimana mereka meningkatkan keterserapan lulusan mereka dengan kualitas yang baik. Seperti itu. Nah mereka juga tidak dapat menjelaskan seperti yang Dewan Pemerintah janjikan bahwa ini akan sangat baik tidak hanya untuk saat ini dan untuk masa mendatang. Karena pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah pembuka bahwa dengan adanya subsidi ini bukan hanya terfokus pada jalannya sebuah program studi tersebut tapi terfokus juga dengan apa yang akan dihasilkan dari program studi tersebut sehingga ketersiapan mereka akan lebih matang. Dan menciptakan lulusan yang dapat terserap di dunia kerja serta kualitas yang baik dan bahkan untuk lagi-lagi kami tegaskan dan bahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang sangat besar untuk orang-orang yang membutuhkannya. Selanjutnya masuk kepada argumen saya bahwa tim Dewan Pemerintah, tim Oposisi, maaf, telah melupakan kata proporsional bahwa adil itu bukan berarti sama namun sesuai dengan pada proporsinya lalu yang kedua kualifikasi merupakan hal yang paling penting dan dari lulusan yang dicari di dunia kerja. Masuk yang pertama Dewan Oposisi telah melupakan kata proporsional yang telah ada di emosi kali ini bahwa proporsional bukan berarti harus sama rata, adil tidak berarti sama rata. Tapi di situ ada sesuai dengan kebutuhan dari program studi yang dibutuhkan. Ketika kita melihat atau membandingkan, kita analogikan program studi A dengan keterserapan yang luar biasa di dunia kerja dibandingkan dengan program studi B yang mungkin masih merintis atau masih kurang digandungi, tapi dengan fasilitas yang sama itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Karena orang-orang atau sebuah program studi dengan kapasitas yang besar tapi dia memiliki dana yang kecil itu membutuhkan subsidi untuk menunjang kualitas mereka. Sedangkan kita tidak bisa membandingkan, kita tidak bisa menyatakan proporsional kita itu sama dengan negara maju. Kita tidak bisa menyatakan proporsional kita itu sama dengan negara luar. Tapi proporsional di sini adalah bagaimana si negara, bagaimana kita yang tadi telah disampaikan oleh Dewan Pemerintah adalah mengatakan bahwa Dewan Pemerintah itu akan melakukan subsidi ini sesuai dengan status quo di Indonesia. Nah selanjutnya tidak dapat merupakan kualifikasi dari lulusan merupakan poin penting yang dicari dunia kerja. Karena dari 5,5% sampai 7,7% itu mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang paling penting yang dibutuhkan di dunia kerja. Berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan oleh universitas tinggi yaitu subsidi yang dibutuhkan di program studi di universitas negeri berdasarkan tingkat ketersiapan lulusan mereka di dunia kerja. Dua juli yang terhormat, seperti yang disebutkan, tim pemerintah bahwa orientasi pendidikan Indonesia adalah keterserapan lapangan pekerjaan bagi lulusan-lulusan yang sudah ada. Dan dua juli yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sanggahan kepada pembicaraan kedua dari tim oposisi sebelum membandingkan bagaimana berjalan dengan debat ini. Yang pertama, tim oposisi mengatakan ketika prodi yang kurang populer tidak diperhatikan apakah yang mempengaruhi akreditasi dari universitas itu sendiri. Hal ini tidak bisa menjadi suatu jenial bahwa bukan tidak diperhatikan seperti yang dikatakan ke bicara pertama di pemerintah bahwa memprioritaskan prodi yang menyerap tenaga kerja yang lebih membutuhkan fasilitas seperti lab, workshop, dan lain-lain, seperti prodi-prodi yang teknik informatif ataupun teknik sipil yang membutuhkan lebih sesuatu untuk diperhatikan. Hal ini untuk menjadi bagaimana bahwa, seperti bicara anggota pemerintah bahwa adil itu bukan batis sama, hal ini justru untuk mendukung produktivitas dari prodi itu sendiri. Sehingga bagaimana lulusan-lulusan yang ada itu terserap dalam dunia kerja, sehingga meningkatkan kualifikasi dari lulusan itu sendiri. Yang kedua, tim oposisi mengatakan bahwa prodi yang tidak mendapatkan subsidi akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari. Kami tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Seperti yang dikatakan bahwa tim pemerintah, bahwa prodi yang tidak mendapatkan subsidi ini masih baik-baik saja. Seperti dari tim pemerintah mengatakan adanya prodi dari filsafat, bahwa sampai saat ini filsafat masih berjalan dengan baik-baik saja. Konteks pada perdebatan ini adalah bagaimana pemerintah dengan dana yang terbatas adalah untuk mendukung prodi yang menyerang angkatan kerja lebih tinggi, sehingga mereka menciptakan lulusan-lulusan yang lebih berkualifikasi. Dan ini akan memicu prodi yang lain yang tidak mendapatkan subsidi untuk mengembangkan prodinya dalam konteks keterserapan tenaga kerja ataupun memicu lulusan-lulusan baru untuk membuka lapangan pekerja yang baru. Dan selanjutnya, saya akan memberikan bagaimana bahwa pada kesempatan kali ini, saya berbicara terkait tentang bagaimana bahwa tim oposisi gagal dalam membawa argumen terkait daripada mosi pada kesempatan kali ini. Saya akan membawa bahwa dari tim pemerintah telah membantah enam argumen dari tim oposisi. Yang pertama, bahwa dari pembicara pertama dari tim oposisi menyebutkan terkait bagaimana bahwa jumlah pertumbuhan yang sangat tinggi berbanding lurus dengan kebutuhan lapangan pekerjaan demi penunjang hidup tersebut. Hal ini membuktikan bahwa yang kami tawarkan adalah dengan peningkatan dari peningkatan subsidi itu sendiri untuk program studi yang dikhususkan, seperti yang disebutkan dari tim pembicara pertama bahwa hal ini untuk mempersiapkan mereka di dunia kerja, bagaimana untuk meningkatkan kualifikasi mereka, dan untuk hal tersebut jangan sampai memperparah mereka dalam menempatkan pekerjaan di dunia kerja itu sendiri. Dan ini tidak bisa dibantah oleh dari tim oposisi bahwa hal ini dibutuhkan ketika bagaimana mereka mempersiapkan diri ketika dalam karir mereka sendiri. Yang kedua, tim oposisi mengatakan subsidi diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu. Dan ini dijelaskan dari tim pemerintah pembicara pembuka bahwa proporsi dari subsidi ini adalah peruntukan yang pertama, bagaimana bahwa memastikan perkembangan prodi subsidi itu meningkat untuk menjadi bagaimana bahwa prodi itu bisa meningkatkan kualitas dari prodi tersebut sehingga mereka bisa memberikan fasilitas kepada lulusan-lulusannya untuk meningkatkan kualifikasi dari mereka sendiri. Yang kedua, subsidi ini dipakai untuk infrastruktur. Dan seperti yang dikatakan bahwa infrastruktur-infrastruktur ini bisa dipergunakan oleh para lulusan-lulusan untuk meningkatkan kualifikasi mereka, melakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Dan yang ketiga, dari subsidi ini adalah peruntukan bagi siswa yang kurang mampu. Dan ini tidak bisa dikatakan bagaimana bahwa dari tim oposisi mengatakan subsidi untuk sesuatu yang kurang mampu dengan contoh-contoh seperti LPG, bahan bakar, dan sebagainya itu tidak relevan dengan adanya emosi pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, tim oposisi menyatakan bahwa satu sekuah pada saat ini tidak ada lapangan pekerja yang banyak. Lalu dengan adanya hal pernyataan tersebut, apakah kita akan memperparah mereka lulusan-lulusan dengan tidak menyediakan mereka lapangan kualifikasi-kualifikasi ketika mereka berada di lapangan pekerjaan? Ini akan menjadi merusak bagi mereka sendiri. Dan ini tidak bisa menjadi alasan bagaimana bahwa tim oposisi menyatakan dari tidak ada lapangan pekerjaan tersebut, kita tidak bisa memberikan kualifikasi bagi mereka untuk kesiapan kerja. Itu yang menjadi tidak bisa diberikan dari tim oposisi. Yang selanjutnya, bahwa tim oposisi mengatakan tidak memberikan sebuah proposal, seperti bagaimana dari tim pemerintah pembuka, memberikan proposal bagaimana dampak dari prodi yang tidak, dan hanya berbicara bagaimana dampak dari prodi yang tidak mendapatkan subsidi. Padahal, bukan berarti prodi tersebut tidak diperhatikan, hal ini dibantah oleh tim pembicara anggota pemerintah penutup, terkait bagaimana bahwa dari tim pemerintah penutup, adil itu tidak menjadi suatu hal yang harus sama. Mereka mempunyai proporsinya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan antara prodi teknik informatika atau misalnya teknik sipil dengan teknik filsafat. Kebutuhan mereka berbeda. Dan hal ini menjadi suatu argumen bahwa tidak bisa kita samakan. Proporsinya mereka masing-masing berbeda. Kebutuhan mereka berbeda. Dan hal ini yang menjadi bagaimana bahwa kami dari tim pemerintah setuju dengan adanya subsidi bagi prodi-prodi tertentu yang mendapatkan penyerapan kerja. Dan mereka membutuhkan hal tersebut. Selanjutnya, tim oposisi menyatakan bahwa prodi yang tidak mendapatkan subsidi akan sulit berkembang. Jadi hal tersebut, prodi yang tidak mendapatkan subsidi, kita bisa melihat bahwa seperti yang membicara pembuka katakan, prodi yang kisahawat tidak dipenguruhi dengan adanya subsidi tersebut. Dan yang seperti kita katakan juga tadi, bahwa kualifikasi ini sangat penting. Dan hal tersebut juga tidak menjadi suatu alasan bahwa prodi yang tidak mendapatkan subsidi tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa mengatakan hal tersebut. Yang terakhir, tim oposisi tidak memberikan skenario yang lebih baik dari tim pemerintah dalam menyelesaikan status quo pada saat ini. Dengan bagaimana subsidi tersebut justru akan memberikan keuntungan bagi mereka berada yang di prodi untuk penyerapan angkatan kerja yang lebih tinggi, sehingga mereka mendapatkan kualifikasi yang baik dalam menghadapi karir mereka setelah lulus nanti. Dan hal tersebut, kita bisa ambil ringkasan bahwa kami dari tim pemerintah telah memberikan sesuatu argumen yang lebih menjanjikan daripada tim oposisi. Bagaimana bahwa dengan adanya subsidi ini, beberapa koin yang bisa kita ambil terkait tentang bagaimana subsidi itu dipakai untuk infrastruktur bagi prodi yang dapat mendapatkan keuntungan dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan kualifikasi mereka. Yang kedua, apresiasi bagi mahasiswa berupa hadiah dan sebagainya untuk meningkatkan prestasi mereka sendiri. Yang kedua, memperbaiki sistem akademik dengan orientasi perkembangan prodi dalam fokus terhadap outcome, lapangan pekerjaan. Seperti adanya perubahan kurikulum per kurikulum untuk memperbaiki kualitas dari prodi tersebut dan juga memperbanyak fasilitas-fasilitas seperti workshop, lab lab, dan sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak magang dan kerjasama dengan perusahaan untuk memperbaiki kualifikasi mereka dan terhadap lulusan-lulusan dari universitas tersebut. Sehingga mereka bisa mempunyai kualifikasi yang lebih baik daripada keterserapan terhadap prodi tersebut. Yang ketiga, subsidi yang diberikan kepada produk keterserapan tenaga kerja tinggi sepadan dengan output dalam peningkatan kualitas dan kualifikasi dari lulusan-lulusan tersebut. Yang terakhir adalah, adil bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kami dari Timban Berita menutup kasus ini.